Intro Dua bulan merajut asmara, Marsyanda dan Egy Jones sudah saling mengenal keluarga masing-masing. Bukan hal mengejutkan memang lantaran pasangan artis itu bersahabat sejak kecil sebelum akhirnya memutuskan pacaran. Maka tak heran ibu bunda Egy yang ditemui tim Cumi Camp mengaku mengenal betul sosok Marsyanda yang dianggapnya sebagai wanita manis dan santun. Ini ke tanda asmara yang baru seumur jagung itu sudah mendapat lampu hijau untuk melangkah ke jenjang pelaminan. Intro Kalau dulu sih anak manis gitu ya, saya kenalnya kan dari dulu, dari kecil gitu ya, sampai dia remaja itu saya telahnya anak manis gitu. Ya santun gitu, gitu aja. Udah dua kali sih ketemu, makan gitu, terus ya nonton bareng lah. Kan masih harus mendalami gitu ya, lebih mengenal lagi, biar gimana pun kan, kalau itu kita bukan hanya setahun, dua tahun, tiga tahun, tapi yes, itu kan kalau bisa itu seumur hidup gitu. Kalau emang jodoh gitu, karena keluarga kita ya jarang, nggak ada deh yang kawin cerai sebetulnya kebetulan Egy kena musibah aja. Namun berbanding terbalik dengan Ibunda Egy yang menerima dengan baik kehadiran Marsyanda di hati anaknya, Rianti Sofyan Ibunda Marsyanda justru dikabarkan tak merestui hubungan putrinya dengan Duda satu anak itu. Menanggapi kabar tak sedap itu, nyatanya Ibunda Egy John tak mau ambil pusing. Toh, jalinan asmara putranya dengan Marsyanda yang baru berjalan dua bulan, masih terlalu dini untuk melangkah ke arah pernikahan. Keluarga Caca, nggak tahu ya, saya belum ketemu ini mamanya Caca lagi gitu, dari dulu tuh sejak ya udah 2007 ya terakhir kali. Eh, 2005 ya kalau saya sih kalau anaknya udah serius, udah kelihatannya gimana ya kita harus menemui keluarganya gitu ya. Saya, ya saya sih terserah itu kan ya, karena nanti kan kalau yang merugi kan siapa gitu kan. Kalau saya sih nggak mau saya bisa jadi, jadi itu dosa kita gitu kalau nggak, ini nggak cepat takut jadi melangkah yang tidak baik kan. Selanjutnya, ada Natasha Rizky yang berkisah tentang hidayah di bulan Ramadan, hanya ada di CumiKel.